Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Camat Dolopo, Bapak Heri Fajar Nugroho, SOS MSI Yang kami hormati, Kepala Desa Sulok, Bapak Insinyur Daryono Yang kami hormati, Babin Sa dan Babin Kam Tipmas Yang kami hormati, Ketua Pasar Durian Puntuk, Bapak Sikun Abadi Dan seluruh Bapak Ibu Tamu Undangan Serta seluruh hadirin yang berbahagia Dengan mengucapkan syukur, Alhamdulillah Mari kita bersama-sama memanjatkan pudi syukur kehadirat Allah SWT Yang telah menyebabkan kepada kita semua Nikmat dan karunianya Sehingga sampai detik ini Kita masih diberi kesehatan Dan dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Riyoyo Sepasar-Pasar Durian Puntuk Selawa serta salam Senantiasa kita sanjungan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita nantikan syafatnya telak di hari akhir Hadirin yang berbahagia Selaku pembawa acara Saya akan menyampaikan rangkaian pada hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga, sambutan-sambutan Yang keempat, pemaparan laporan agenda bagi takjil Yang kelima, mawidotul hasanah Dan yang terakhir, penutup Bapak Ibu sekalian Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya acara yang kedua Pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh Febi Mega Dan Sari Tilawah Oleh Fajarin Rosada Yang akan membacakan surah Ali Imran Ayat 144-147 Kepada yang bertugas, kami persilahkan Al-Quran Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audu billahi binasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Aku berlindung kepada Allah dari kodaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Wa maa mohammadun illa rasulun Kodoholat min kablihir rusul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 waka'ayim min nabi'in qatala ma'ahurib biyuna kasir fa ma wa nulima asabahum fi sabi lillahi wa ma do'ufu wa ma's takanuh wa allahu yuhibbu s-sabirin wa makana qawlahum illa angkalu rabbana gfirlana dunubana wa israfana fi amrina wa sabit cakdamana wa surana ala al-qawmil kafirin sadaqallahul adzim dan muhammad hanyalah seorang rasul sebelumnya telah berlalu beberapa rasul apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya barang siapa menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur dan bertapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh dan Allah mencintai orang-orang yang syabar dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir maha benar Allah dengan segala firmannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua selanjutnya yakni sambutan-sambutan sambutan yang pertama dari Ketua Pengelola Pasar Durian Puntok Bapak Sikun Abadi yang akan diwakilkan oleh putranya Saudara Priyo Fambudi kepadanya kami persilahkan terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hadratun kuramak kepada para imam jamaah kepada takmir masjid dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara pada malam hari ini yang diruhmati oleh Allah SWT pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadiran Allah SWT akas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa mengadakan acara halal bihalal pada malam hari ini dengan tanpa ada halangan suatu apa pun juga oleh karena itu hadirin malilah kita realisasikan rasa syukur kita kepada Allah tadi dengan membaca bacaan tahmid bikaulina Alhamdulillahirrahmanirrahim kedua kalinya solawat yang bermutiharakan salamnya seindah-indahnya semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah SAW yang mana berkat jasa-jasanya lah kita semua bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang kita bisa keluar dari zaman sing peteng dedet menuju zaman sing padang jinglang yakni adinul islam waliman oleh karena itu marilah kita realisasikan rasa syukur kita kepada beliau Rasulullah dengan membaca bacaan solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Ya Rasulullah Tundanya salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan pada awliya'illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim semoga tetap tercurahkan kepada beliau dan semoga priantun-priantun yang kami sebutkan di awal tadi dapat memberikan jangkungan doa restunya sehingga acara yang kita kerjakan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa bertepatan dengan rita Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma suatu acara sebesar apapun acara tersebut tidak bisa dikatakan sukses tanpa adanya peserta yang mengikuti sebesar apapun acara halal bihalal yang kita kerjakan pada malam hari ini jelas tidak akan bisa dikatakan sukses tanpa kehadiran Panjeningan Sedoyo oleh karena itu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas berkenannya Panjeningan meluangkan waktu Panjeningan hadir pada acara pada malam hari ini yang kedua kami ketujukan kepada para tamu undangan pada Bapak Camat, kepada Bapak Kepala Desa, Bapak RT dan seluruh jajaran-jajarannya khususnya kepada Bapak Kiai Ahmad Ahyarul Huda selaku maw'idatul hasanah selaku penceramah nanti karena Bu beliau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Udini aku pernah berkata Bu kegiatan terbaik pangkat terbaik katakanlah setelah pangkat kenabian yaitu ifadatul ilmi ngulang ilmu ngajar ngupeni masyarakat membersihkan hati masyarakat tersebut dari akhlak-akhlak yang terkecelah membersihkan hati masyarakat dari akhlak-akhlak yang buruk yang mana dapat membuat masyarakat tersebut kehilangan segala-galanya wa irsyaduhum ila akhlakil mahmudatil mahlikah dan menunjukkan masyarakat terhadap kepada budi pekerti yang baik kepada akhlakul karimah kepada akhlak yang terpuji sehingga masyarakat tersebut dapat menyongsong masa depan masyarakat dapat menyongsong masa depan masyarakat tersebut makanya Bu Pak mengkenek pun wancini Mbah Huda ceramah ampun ke susu mulih ampun ngersul angkir dirungok yang mau masyarakat tersebut terus 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 terima kasih yang selanjutnya kami tujukan kepada para panitia kepada seluruh panitia khususnya kepada para pemuda-pemudi desa Mojo dan para donatur atas segala bantuan panjenengan baik berupa moral maupun material sehingga seluruh kegiatan kita mulai dari awal pembagian takjil sampai puncaknya pada malam hari ini bisa tersenggara bisa tersenggara dengan baik dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menilai segala sodakoh panjenengan segala amal panjenengan tadi menjadi suatu amal jariah yang tidak akan pernah terputus sampai kapapun juga dan tentunya kami tidak bisa membalas jasa panjenengan tadi selain untai yang doa jasa kumullahu khairati wasa'adati dunya wal akhirah Allahumma selanjutnya bu ini setelah ungkapan terima kasih kami juga tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kita atas segala kekurangan kita selaku panitia baik dari segi sarana maupun prasarana maupun kesalahan dari segi pelayanan kami yang tidak mengenakan atau kurang berkenan kepada panjenengan sedoyo karena bagaimanapun juga kita juga merupakan manusia yang dikatakan manusia itu tempatnya salah tempatnya lupa begitu juga kami banyak sekali kesalahan-kesalahan kami kepada panjenengan oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya memohon maaf yang seluas-luasnya kepada panjenengan sedoyo terus yang terakhir ini membuatkan lama-lama karena waktu sudah lama sudah malam yang terakhir ini sedikit pesan dari kami kepada para pemuda pemuda mojo desa mojo desa sulok umumnya kepada seluruh pemuda Indonesia sebelumnya kami kami sangat mengapresiasi kegiatan para pemuda sangat mengapresiasi segala jasa dan partisipasi panjenengan partisipasi sampean dalam menunjukkan memajukan desa kita ini memajukan masyarakat mutu masyarakat kita nanti kita ini yang mana panjenengan rela mengorbankan waktu enak-enak panjenengan sampai rela mengorbankan waktu santai-santai panjenengan waktu tidur panjenengan waktu nge-game panjenengan untuk berjuang memajukan masyarakat untuk berjuang memajukan desa kita ini karena bagaimanapun juga ya seperti inilah yang seharusnya seorang pemuda lakukan apa mengamalkan segala ilmunya untuk kemaslahatan umat untuk mengamalkan ilmunya untuk memajukan desa-desanya bolehlah disitu kita membangkakan presiden kita bolehlah disitu kita membangkakan pak camat kepala desa kita yang arif bijaksana bolehlah tidak apa-apa namun kita sebagai pemuda seorang pemuda itu juga tidak boleh lupa dahohnya dari Sayyidina Ali Karamallahu jadi beliau pernah berkata pemuda pemuda yang baik pemuda yang bagus bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah pakku inilah bapakku inilah presidenku tidak seperti itu tapi pemuda yang baik adalah pemuda yang dengan berani mengatakan inilah saya inilah jasa-jasaku terhadap desaku seperti itu jadi semoga dengan pemuda-pemudi yang seperti panjenengan tadi bisa menjadi contoh seluruh pemuda di Indonesia dan semoga jika pemudanya seperti panjenengan ini bisa menjadikan desa kita menjadi negeri yang baldatun toyibatun wagofurun menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi Allahumma mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir pasti sangat banyak kesalahan yang kami ucapkan oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepadanya kami sampaikan terima kasih sebelum dilanjutkan dengan acara sambutan yang kedua marilah kita saksikan pemaparan laporan agenda bagi tajil pasar durian Puntok yang akan dipresentasikan oleh Yensita Julianda Putri kepada yang bertugas kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Yensita Julianda Putri disini saya akan mempresentasikan tentang agenda kegiatan kita yaitu tentang pembagian takjil PDP yang pertama untuk pengenalan PDP DSA Suluk memberdayakan tempat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan skill kolaboratif untuk mendorong inovasi di lingkungan masyarakat selain itu untuk mengembangkan bagian perekonomian di sektor perdagangan dan wisata di desa Suluk next kita akan membahas tentang area fokus yang pertanya yang pertama adanya pembengkakan dana donasi untuk takjil ini benar-benar diluar ekspektasi kita sehingga berdampak pada planning yang semula hanya berlangsung tiga hari sehingga mencapai hingga enam hari di samping itu jumlah takjil yang dibagikan pun pada akhirnya semakin bertambah hingga mencapai seribu takjil untuk detail uang donasi donasi uang dari RT 18 sejumlah 941 ribu rupiah serta uang donasi yang bersumber dari dan luar RT sebesar 1.111.000 rupiah dengan demikian total seluruhnya dari dana donasi yang berupa uang adalah 2.052.000 rupiah next pada hari pertama tepatnya pada tanggal 7 April 2023 saat itu Alhamdulillah kami memperoleh donasi takjil berupa makanan dan minuman sejumlah 150 pisis dan pada hari itu pun kita tidak mengambil dana donasi uang sepeser pun karena adanya donatur yang memberikan snek untuk dijadikan menu bagi takjil next selanjutnya pada hari yang kedua pembagian takjil dilaksanakan di pintu masuk PDP sebagaimana planning awal dengan jumlah yang masih sama yaitu 150 pisis dan pada saat itu juga masih memperoleh donasi snek dengan jumlah 25 pisis kemudian terdapat tambahan sejumlah 50 biji juga donasi air mineral aqua gelas sebanyak 1 kardus pada hari kedua tersebut kami mengambil dana dari donasi yang ada untuk menambah keperluan pemenuhan target pembagian takjil sebesar 382 ribu rupiah selanjutnya pada hari pada hari yang ketiga yakni kita membagikan di pintu masuk PDP dengan jumlah yang masih sama pada hari yang kedua yaitu 150 pisis kami kembali lagi mendapatkan donasi snek sejumlah 150 biji dan ada tambahan sebanyak 80 biji selain itu kami juga mendapat pula donasi berupa minuman dengan jumlah 150 biji sehingga kami tidak perlu mencarikan tambahan untuk minumannya dengan begitu kami hanya mengambil dana dana donasi uang senilai 70 ribu saja next hari yang keempat tepatnya pada tanggal 10 April 2023 kami membagikan di depan balai desa suluk kita membagikan sejumlah 150 pisis bersyukurnya kami kembali lagi mendapatkan donasi snake sejumlah 150 biji dan ada tambahan lagi sebanyak 80 biji selain itu kami juga mendapat pula donasi berupa minuman sejumlah 150 biji sehingga kami tidak perlu mencarikan tambahan untuk minumannya selanjutnya untuk pemenuhan tersebut kami mengambil dana sebesar 400 ribu rupiah next hari yang kelima tepatnya pada tanggal 11 April 2023 setelah dilakukan penambahan satu hari ternyata dana donasi masih tersisa dan lebih dari cukup untuk digunakan sebagai anggaran guna melanjutkan agenda kami yaitu pembagian takjil berhubung hari-hari sebelumnya takjil habis dalam waktu yang sangat singkat kami memutuskan untuk menambah jumlah takjil tersebut sejumlah 200 pisis dan saat itu pula kami mengambil keperluan seluruhnya melalui dana donasi sebesar 600 ribu rupiah next hari yang kelima tepatnya pada tanggal 12 April 2023 kami membagikan di perempatan Dolopo atau lebih tepatnya di Klepe kita membagikan sejumlah 200 pisis dan berhubung kala itu curah hujat yang cukup tinggi dan cukup lama pada akhirnya kami mengambil tindakan untuk membagikan takjil tersebut di area Dolopo antusias warga di sana yang sangat tinggi sangat membantu kami menyelesaikan target pembagian 200 takjil tersebut dalam sekejap dan juga sangat disayangkan sekali pada hari terakhir tersebut kami tidak sempat mendokumentasikan karena waktu yang sangat pepet dan kita hanya fokus untuk membagikan takjil selanjutnya untuk pembelian perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk pembelian jajan takjil yang tidak berupa donasi snek ataupun donasi minuman itu juga tetap kami lakukan pembelian atau pemesanan kepada warga RT18 setempat hal ini kami lakukan tetap bisa memberikan omset bagi warga dan juga memberdayakan potensi dari warga RT18 setempat kami kami informasikan juga bapak ibu berkenaan dengan agenda halal bihalal kali ini merupakan salah satu acara yang dikonsep dan di manajemen oleh para pemuda pemudi RT18 ini bahkan juga tidak segikit dari para warga yang memberikan donasi untuk turut mensukseskan kegiatan pada malam hari ini dana awal yang dimiliki oleh pemuda adalah Rp200.000 namun pada akhirnya karena antusias dan support yang besar dari warga akhirnya saat ini sudah mencapai Rp1.350.000 selain itu juga terdapat beberapa warga yang berdonasi berupa jajanan seperti yang bapak atau ibu sedang nikmati pada hari ini dan ini semua merupakan wujud kekompakan serta kegotong royongan RT18 yang terakhir kita akan membahas tentang PDP venue di PDP ini memiliki potensi yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mengadakan berbagai event mulai dari meeting gathering rapat pre-wedding buka bersama halal-bihalal ulang tahun dan lain-lain selain itu nuansa outdoornya juga bisa menjadi inspirasi bagi para calon pengantin untuk mengadakan wedding di PDP ini entah untuk pre-wedding ataupun wedding party dengan konsep outdoor lebih dari itu bagi para intrapreneur yang ingin mempromosikan dan menawarkan usahanya bisa juga mendirikan stand di PDP ini tentunya untuk berbagai event dan kesempatan tersebut akan di handle langsung oleh IOPDP Pasar Durian Puntuk juga menawarkan pelayanan jasa melalui IOP untuk bisa mengorganisir dan memanajemenkan berbagai acara yang ingin bapak atau ibu selenggarakan contohnya untuk acara halal-bihalal kali ini merupakan salah satu wujud kekompakan dari pemuda-pemudi RT18 cukup sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatian bapak ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sambutan yang kedua oleh babinsa dan babit kamtip mas kepada beliau kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kok gak kelihatan orang-orangnya ini terlalu terang di sini Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah 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 Kedua kalinya Salam Semoga tetap terlimpah Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Nanti, Terima kasih. 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 bahwa ini dan apa jalan kabupaten wah kalau untuk program PISU antara koneksitas keradinan dan suluk itu harusnya jalan desa inilah yang membuat kita kadang-kadang kesulitan tapi tidak putus asa tetap saya selalu ketemu Pak Bupati, selalu menyampaikan dan kita juga ke teman-teman Dewan terutama di DPR RI karena dana kabupaten ini memang ada keterbatasan untuk pembangunan keradinan ini, tentunya dari teman partai sendiri dari Dewan Pak Nasdem mau mengupayakan nanti program apa yang cocok judulnya untuk pembangunan jalan suluk keradinan ini jadi karena saya setiap hari ini kepanggil masyarakat Mojo yang selalu ditanyakan jalan seandainya ini desa punya pemenang untuk membangun kita cari teman-teman partai BKK untuk ngecor Insya Allah itu lebih mudah karena ini aturan Bapak Ibu sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa namun kita bisa mencari lobi-lobi itu yang saya sampaikan kedua saya mohon doa restunya bahwa rumah kita kantor desa kita dalam posisi pembangunan baik kantor desa baik nanti gedung serbaguna mohon doa restunya saking panjen dengan semua sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dan harapan kami karena pembangunan kantor desa tidak bisa menggunakan dana DD tentunya kita harus lobi-lobi juga dengan teman-teman Dewan Alhamdulillah 2003 ini kita dapat juga untuk pembangunan kantor desa dan untuk pembuatan fondasi gedung serbaguna yang di belakang 2004 kita sudah juga beberapa partai merapat dapat juga mohon doa restu dari panjen dengan semua karena kalau mengandalkan dana desa kita tidak bisa apa-apa sehingga mau tidak mau panjen dengan kali kulo nge nge punya teman yang dekat kali partai monggo jadi bukan hanya untuk kantor desa untuk lingkungan panjen dengan juga nanti yang harus bisa dibangun karena kalau mengandalkan dana desa kita sulit sekali cuma berapa dibagi 20 RT tidak akan mampu kita menyelesaikan pembangunan yang ada di Sulu jadi ngotendih dan saya juga apresiasi kepada pengurus pasar puntuk tentunya ini menjadi motivasi nanti RT-RT yang lain karena apa tanpa nanti kesemangatan panjen dengan gotong royong panjen dengan memang untuk membangun ini di apa artinya di di inisiasi oleh panjen dengan oleh masyarakat sehingga nanti kalau sudah berjalan seperti ini nanti pemerintah sendiri akan mengikuti dan sering saya mempromosikan dari semua baik pemerintah daerah baik pusat selalu mempromosikan apalagi ini masyarakatnya sudah antusias tapi ya kita berdoa saja semua itu nanti akan tercapai cita-cita ini saya kira itu yang saya sampaikan sekali lagi apabila dalam selama ini untuk tingkah tanduk saya atau melayani penjen dengan yang kurang berkenan saya sebagai pelayan masyarakat pelayan penjen dengan di hari yang baik ini saya ucapkan memang minal izin mohon maaf lahiru batin akhiri kata wabili topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada beliau kami sampaikan terima kasih berhubung bapak capat berhalangan hadir maka kami lanjutkan dengan acara selanjutnya yakni mawidotul hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh kiai ahmad ahyarul huda kepada bapak kiai ahmad ahyarul huda kami persilahkan selamat menikmati salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala yasin habibillah